Hai vario guess vario 125 yang lama yang masih boklam ya selain nggak bisa selahe gancet kita coba buku dulu buka dulu selahnya ya siapa tahu cuma selahnya yang gancet mesinnya sehat siapa di sini selahnya saya coba lancar guys telahnya lancar nih ya bok muter tapi mesin yang gancet coba putar ya pakai kunci sok eh gerak coba tutup lagi hai 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 십a cowok hai 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 ya Terima kasih telah menonton Gerak tapi seret Ini pistonnya gancet Dinyalain juga Nggak mau Dia nyala cuma langsung mati lagi Karena pergerakan pistonnya seret Astagfirullah Pegak Saya mau turun mesin ya Karena tadi sudah Minta diturun mesin sama yang punya motor Kalau misalnya Minim duit Selama ini mesin bisa muter Bisa diisi oli dulu Kemudian diputer-puter Sampai lancar Tapi ya capek Nggak bisa instan ya harus diputer-puter Berkali-kali sampai 100 kali Baru bisa lancar lagi Tapi kemungkinan suaranya Nggak bakal bisa halus Oke Saya mau bongkar bodi dulu Mau tak bongkar semua ya Jadi Simak terus guys Perhatikan Mesinnya kering guys Ini kering Nggak ada oli sama sekali Harusnya itu ketika ini dibuka Dia keluar Sudah saya siapin wadah Eh malah nggak keluar Terima kasih telah menonton Ini ya buat yang pengen lihat Dalamnya Ini bener-bener kering Tuh ya Nih Tangan saya kering Masuk Nah tuh Tetap kering guys Ini bener-bener kering guys Untuk yang mau lihat Proses bongkarya Ini ya Terbuatkan video Kering guys Lagi nganuk 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 Ya selamat menikmati selamat menikmati dan ternyata yang ganset adalah ini guys antara piston dan juga tangnya ini ganset pennya ini harusnya kan ini bisa harusnya ini bisa naik turun ya bisa madep ke atas bisa madep ke bawah nah ini cuma bisa madep ke depan doang nih nah ini ada pergerakan tapi sangat sempit banget nih harusnya kayak gini nah bisa kayak gini bisa kayak gini tapi harus enteng nah ini udah seret banget langsung nah tos guys dalamnya kering tuh gak ada oli sama sekali sampai ke bawah-bawah tuh gak kelihatan oli sama sekali ya mantep-mantep lanjut selamat menikmati 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 Iya sudah terlepas ini kering nih ada oli tapi sedikit banget tadi yang keluar tuh tapi di sini enggak kebagian cipratan oli sama sekali kirinya yang mencini enggak mau dikerakin mau tapi seret tuh pols kini tok nah atasnya cuma segini tok harusnya ini ini sampai mentok kesini biasa jadi yang harus kita ganti adalah lahar dua kemudian as eh as anu setang piston kemudian sama pistonnya sekalian ini kelihatannya sudah pernah ganti pistonnya ya buat teman-teman pengguna metik Honda jangan sampai kehabisan oli karena bisa berakibat gancet kayak gini sini operasi 50 ya berarti nanti kita ganti pakai operasi 75 udah pernah ganti piston tapi stang pistonnya ini masih ori masih eh laharnya aja masih naci laharnya masih originalnya bawaan motor juga ini belum ada tanda-tanda pernah diganti setang mungkin cuma ganti pistonnya aja ya untuk burungnya bisa dicorter ya untuk jenis vario semua metik Honda bisa dicorter baik yang radiator maupun yang bukan radiator tadi lebih hemat ya ini burungnya baret oke mari kita perangkat ke tukang bubur oke